Kita, dari snapgram kamu tadi kemarin, kamu buat tattoo lagi ya? Iya. Eh, ntar dulu. Eh, ntar dulu. Kenapa? Jangan begitu ya? Iya. Apa? Tattoo apa? Kalau tattoo di badan ini semua ada arti. Kayak ini fox. Fox itu rusa. Rusa itu kan, ya bukan centil ya. Cantik, tapi dia promika, tapi dia wiki. Ada berapa banyak? Ini sekarang tahun nanti. 17. Ini memang dihapus, tapi yang di dalam ditambah. Yang di luar dihapus. Kan yang di sini sempat dulu. Ilang, udah ilang. Udah, udah, udah. Kuasa, kuasa. Aduh. Terus, jadi ada yang dihapus, tapi ada juga yang dihapus. Iya. Kayak anak, kemarin kan lahiran arkana. Kalau nama dia nggak ada, nanti dia cemburu bikin. Terus, lihat lagi, aku punya. Pas lagi nonton tentang rusa, rusa itu ternyata ada maknanya. Niki banget, fox itu ternyata. Nek, untuk budget sendiri bikin tato, berapa sih? Ini bikin tato yang ngoyangin aja, 5 juta, Nek. Lu belum selesai kan ya? Ini udah, ini baru gue kemaren. Yang fox ini sekitaran 12 jutaan. Apa yang buat sih, yang susah? Susah. Apa? Iya. Ya susah lah bikin tato. Harus yang bener-bener, dia punya passion, gambar, rasanya. Tapi itu kenapa yang lain ada yang beberapa yang lu akus? Karena ini udah males aja, kotor gitu. Kan gue mau jadi bisnis online. Ketika gue akus ini sama orang-orang pendiri, itu udah tato kayaknya gue risih. Guanya udah mulai risih. Tapi kalau di dalam lah, banyak ada masalah. Kalau barang ada ubah penampilan lagi nih? Warna rambut? Pengen gue cepak malah. Iya. Kenapa abis yang mau pilih itu? Gak tau, bosen aja. Gini-gini doang. Ubah warna lagi? Ubah warna iya kayaknya. Gak tau warna apa. Wujud tato kapan gue kemarin bikin? Kan kemarin? Sebulan? Sebulan? Kemarin? Semalam banget. Semalam? Tadi malam. Gue gabut, udah gak tau lagi mau ngerjain apa, gue tatoin aja lah badan gue. Tapi gak khawatir nih. Gak takut gitu. Enggak dong, kan steril jarumnya kita lihat. Semuanya, si pam tatoinnya siapa. Jangan yang di pinggir-pinggir jalan. Yang gak jelas gitu, itu gak kena IV nanti. Enggak, kan viral juga sederhana aja ya. Beritanya gitu, ngerti kamu pengamannya sederhana? Once dia gede, dia mau pake tatoin, pake aja. Nikin bukan orang tua yang ortodok atau gimana gitu. Enggak lah. Apapun terserah, yang penting gak yang aneh-aneh. Masih tatoin-tatoin doang. Kalau dia udah gede, dia mau minum alkohol juga. Ini kan siap, temen nih. Harus sama Nikin pertama kali. Tapi harus sama Nikin ya? Oh iya. Sesuai dengan pantauan lo ya? Tapi tunggu umurnya ya. Umurnya belum pas. Nanti ketika udah 17, 20. Kita kan sebagai orang tua juga gak bisa mundurin zaman gitu. Zaman makin lama makin gila nih gitu. Jadi kita bagai segimana mungkin harus bisa jadi teman untuk anak. Sampai jumpa.